Intro Diketahui bidang 4 DABC Titik P pada bidang ABC dan Ki pada ACD Lukis titik tembus P Ki Pada bidang yang A DAB dan DBC Nah berarti kita gambar dulu ya Bagaimana posisi dari titik ini Nah jadi kita buat Langkah pertama Karena P ada di ABC Yaitu di alas Kita buat garis dulu memastikan bahwa titik itu jelas di alas Jadi kita udah kebayang nih Kalau kita gambar warna merah udah kebayang Itu adalah di alas Ya kan keliatan ya Kalau tadi belum digambar pasti kita bingung dimana posisinya Nah selanjutnya kita buat yang Ki Ki itu di ACD ACD itu bagian belakang Bagaimana caranya kita memastikan titik ini Supaya keliatan dengan jelas Yaitu kita buat garisnya aja Nah seperti ini Dan kita tarik lagi AC ini Sampai mana garisnya kita gak ketahuan nih Berarti caranya kita buat lagi garis ya Jadi seperti ini Kita perpanjang aja Garis AP ini Iya berarti kita ketemu ya Di sini ya Nah tinggal hubungin lagi Garis lagi ya Supaya nanti kita Bentuknya jadi Kayak segitiga gitu ya Kita buat dari D ke P Nah jadi seperti itu Jadi warna merah ini Bidangnya itu Kalau dilihat kan udah keliatan ya P ama Ki sebidang Oke Yang bidang yang buat Yang kita buat sendiri Itu ya Nah jadi kita bisa menghubungkan P Ki itu Garisnya seperti ini Kemudian kita buat bidang DAB Oke DAB ini kita buat warnanya Biar gampang bedain Kita warna kuning aja ya Kita buat Nah seperti ini Nah dua bidang ini Yang kuning sama merah Ya itu manetik potongnya Kita lihat ya Ini kelihatan banget nih Kalau titiknya di D yang paling atas Sama di deket A ini Ya Nah ini di bawah nih Yang warna biru ya Sama yang di atas Oke ya Nah dua titik potong ini Dari dua bangun Kita garis kita tarik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sehingga kita dapatkan Tiktik tembusnya ada di sini Tiktik tembusnya ada di sini Oke ini tiktik tembus untuk yang bagian yang A Nah selanjutnya kita coba kerjain yang B ya Jadi kita ulang lagi ya Supaya paham Jadi ini kita P nya Kita bikin dulu Garis ya Supaya kelihatan gitu ya Bahwa dia titiknya di sini Terus key nya kita tarik Kemudian Karena P ada di alas ABC Kita tarik dari titik A ke titik P Garisnya Yang menunjukkan bahwa dia itu Ada di alas jadinya Oke ya Nah Dan selanjutnya Karena di sini bisa kita perpanjang Jadi kita punya bangun yang warna merah ini Yaitu bangun yang di bidang Titik P key ada terletak di bidang yang warna merah ini Selanjutnya kita buat yang DBC Ya yang warna kuning Oke Nah kemudian kita cari lagi Gimana kita cari ada warna merah sama kuning Berarti mana titik potongnya Nah sudah kelihatan ya Titik potong garisnya yaitu Di yang warna ini Sama yang di sini Nah yang ini kita tarik Garis Jadi yang warna biru itu adalah Posisi titik tembusnya ada di situ Nah selanjutnya Kita buat garis pekinya itu Kita tarik garis pekinya Oke Kita tarik garis pekinya Nah titik tembusnya sudah kelihatan tuh Di sini Oke bentar Nah di sini Titik tembusnya Nah ini jawabannya ya Cuma ngarsirnya gimana nih Nah ngarsirnya Supaya ini kita bikin bantu ya Jadi kita bikin garis bantu Supaya kita jelas gitu Yang mana titik-titik mana yang enggak Caranya Dari D kita tarik ke titik yang berpotongan Di alas itu Supaya ini bidangnya di sini nih Nah di sini ya Jadi kita ketahuan nih Perhatiin alasnya ya Alasnya yang berpotongan di situ Di garis alas AB Jadi itulah titik poinnya Jadi kita bisa titik-titik di situ Nah supaya enggak lupa channel ini Silahkan di subscribe Dan di akhir video juga ada soal-soal lainnya Supaya memperdalam Lebih paham lagi Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax